Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube Mentor Keuangan Kali ini kita sudah sampai pada video terakhir untuk analisa data yaitu investasi ya Baik ini adalah materi sharing dan edukasi, bukan sebagai saran mengambil keputusan Mentor Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan teman-teman Oke kita sudah sampai di analisa data untuk bagian terakhir yaitu investasi ya Ini adalah bagian dari financial check up ya Untuk dari aset, financial check up utang, kekayaan bersih, arus kas, dana darurat, asuransi Untuk teman-teman yang baru saja langsung join di video ini Jadi saya sarankan teman-teman kembali ke playlist yang pertama ya Jadi masuk ke tahapan tahapan pertama Jadi untuk mulai dari penentuan tujuan keuangan, pengumpulan data Sebaiknya teman-teman coba lihat dulu sebelum ke video ini ya Oke, baik untuk investasi Jadi dalam sebuah investasi tentu kita harus punya tujuannya ya Tujuan keuangannya apa gitu ya Apakah untuk pendidikan anak, dana hari tua, kemudian kepemilikan rumah Kemudian yang penting adalah nilai present value-nya berapa Sekarang ini nilainya berapa tujuan keuangannya ya Lalu ada lagi asumsi yang harus kita ketahui Asumsi inflasi untuk tujuan keuangannya berapa Jadi nanti kita tahu berapa future value dari si tujuan keuangan itu Pada saat tahun di mana kita akan mengeksekusi tujuan keuangan tersebut Jadi misalnya dana pendidikan anak misalnya untuk digunakan 10 tahun lagi ya Sekarangnya misalnya 100 juta Lalu ada inflasi pendidikan 10% per tahun Maka nanti 100 juta sekarang akan menjadi berapa di 10 tahun kemudian Inilah future value-nya Kemudian hal lain yang perlu teman-teman perhatikan Apakah sudah ada dana yang dialokasikan untuk tujuan keuangan ya Sudah ada dana belum Yang dialokasikan di awal untuk tujuan keuangan Kalau belum maka berarti masih 0 Kemudian dimana saja penempatan investasi Nah ini tentu akan sangat tergantung pada tujuan keuangan teman-teman Apakah horizonnya jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang Ini penempatan investasinya pun agak sangat berbeda Kemudian profil resiko Nah ini penting banget Apakah sudah pernah diukur atau belum Teman-teman ini resikonya konservatif, moderatkah, atau agresif ya Kalau agresif gimana? Itu berarti sebenarnya yang high risk itu biasanya Jadi mengejar return yang cukup tinggi Nah ini adalah beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya Tujuan keuangannya sudah punya atau belum High risk karanya berapa Dan asumsi inflasinya berapa Supaya kita bisa tahu berapa future value-nya Kemudian sudah ada belum dana yang dialokasikan untuk tujuan keuangan Dimana saja penempatan investasi Yang kalau sudah ada ya Dan profil resiko teman-teman seperti apa Apakah moderat, konservatif, atau agresif Nah untuk si teman-teman kita Mister Dendy Ini sudah ada sembilan teman-teman ya Sembilan tujuan keuangan Jadi untuk kepemilikan rumah SMP Ini Harjo ini ternyata nama anaknya Harjo ya Untuk SMP-nya Subi Untuk kuliahnya Subi Dana haji dan dana pensiun Jadi sudah ada sembilan tujuan keuangan Tahun targetnya pun juga sudah ditentukan ya Tahun 2027, 25, dan seterusnya Sisa tahunnya juga sudah ditentukan Nilai saat ini pun sudah diketahui ya Ini yang saya sampaikan tadi Rumah Nilai sekarangnya berapa nih Kok cuma 150 juta Ini kayaknya DP-nya doang ya teman-teman Nah bener kan DP-nya Untuk kuliahnya Harjo Tahun 2031 Atau sembilan tahun lagi Sekarang nilainya adalah 150 juta rupiah Nah sembilan tahun lagi berapa nih Kita nggak tahu Tergantung asumsi inflasinya Dana haji misalnya 2024 Dua tahun lagi Akan dibayarkan Jumlahnya 50 juta rupiah sekarang Supaya dapat porsi hajinya ya Nah teman-teman silahkan Coba dibuat seperti ini nih Tujuan keuangannya apa SMP Berapa tahun targetnya Berapa tahun lagi Nilai saat ininya Berapa Ada berapa Dan ini juga Bagus ya Keterangan seperti ini Jadi kita sudah tahu Bahwa di SMA Pandai Sekarang ini Untuk masuk SMA adalah Sebesar 20 juta rupiah Tentunya akan berbeda nanti Di tahun-tahun berikutnya Saya sudah buatkan tabel Untuk Mr. Dendy ini ya Jadi Kita udah tahu nih Nilai Misalnya untuk rumah Nilai sekarangnya 150 juta Maka future value-nya 5 tahun lagi adalah 173 juta Demikian apelah untuk SMP ya 15 juta Menjadi 16 juta 3 tahun lagi Kuliah harjo 150 juta 9 tahun lagi Menjadi 195 juta Dana pensiun Sudah dianggarkan Nilainya 1,3 M Maka 20 tahun lagi Akan menjadi 2,394 M Nah Inilah yang akan menjadi Target investasi Teman-teman disini Future value-nya Ya Jadi Kalau sekarang Nilai sekarangnya 1,9 M Maka future value-nya Menjadi 3,12 M Ini yang harus Tersedia Pada saat Tujuan keuangan Akan di Eksekusi Akan dibayarkan Itu nilainya 5 tahun lagi Ada yang 3 tahun lagi Ada yang 6 tahun lagi Ada yang 11 tahun lagi Ada yang 20 tahun lagi Nilainya sebesar Di kolom ini Inilah yang jadi target Investasi kita Nah Ada 2 pilihan Dalam melakukan investasinya Mau Lamsam Per tahun Sebenarnya bukan Lamsam Lamsam itu ada juga yang Langsung artinya Di awal Sudah langsung Ditaruh uang Cuman Saya memberikan Bantuan kolomnya adalah Bisa per tahun disini Atau per bulan disini Ini menjadi pilihan Teman-teman Tergantung pada Kondisi Kemampuan Eh Kondisi Dan kemampuan Keuangan teman-teman ya Kalau bisa langsung Per tahun Atau bahkan langsung Ya silahkan Tapi kalau gak bisa Maka ada 2 pilihan Bisa per tahun 7 juta Atau per bulan 2,3 juta rupiah Kalau dana pensiun Mau per tahun Maka 38 juta rupiah Kalau mau per bulan Sekitar 3 juta rupiah Ini adalah Jadi contoh tampilan Tabel Yang kalau teman-teman Mau buat sendiri Rumusnya gak mamat Tinggal pakai future value Perusahaan value Seperti itu aja Cari di excel Pasti ada rumusnya Nah Nanti kalau sudah Kita udah punya tabel ini Kita sudah Punya pilihan Mau invest per tahun Atau mau invest per bulan Nanti kita gabungan dengan Analisa data untuk Arus kas Kita yang kita punyai Jadi kita tahu nih Oh kalau Tadi si Dendy itu Punya surplus tahunan Cukup banyak ya 30 juta Maka kayaknya Kita bisa banyak Pilih Investasinya tahunan Kalau surplus bulanannya aja Dia masih Belum ada Masih defisit Bahkan tentu ini Menjadi Investasi bulanan ini Menjadi satu hal yang Cukup challenging Untuk Dendy Jadi better kita Pakai tahunan Mungkin seperti itu Nanti kita akan Lihat di videonya Oke Ini tabel Untuk analisa data Investasinya Dendy Nanti akan kita coba Masukkan data ini Pada saat kita Menyusun Rencana keuangan Oke Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!